Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Puskesmas Sumber Urengin Oficial Pagi hari ini saya berada di puncak Dusun Pulau Agung Di mana pemandangannya sangat indah sekali Dan di puncak ini kita bisa melihat Percamatan Prajikan Kemudian Arjasa Situpondo Dan Asim Bagus Situpondo Bisa kita lihat dari sini Inilah pemandangan dari puncak Dusun Pulau Agung Tujuan kita masuk ke atas Yaitu ke Dusun Panggung dan Dusun Katesan Di mana di Dusun Panggung nanti ada SD di situ SDN dan juga pos Yandu Ada pos pos Yandu di sana Nah perjalanan kita teruskan Dan kebetulan pagi hari ini Setelah hujan malamnya Jadi jalannya sangat licin Sehingga kameranya agak bergoyang Karena memilih jalan Yang kita lalui Dan sekarang kita fokus ke jalan dulu Bakun Terpleset Nah jalannya Makadam Juga agak sedikit rusak Sehingga kita harus memilih jalan yang benar-benar Tidak licin Nah beginilah keadaannya Kalau sudah musim hujan Nah kita harus memilih Nah sebagian Sekarang kalau ada Tanyakan Senang pemerintah desa Sudah diberi Puffing yang agak Lebar Nah sekarang kita masuk ke Jalan yang licin lagi Jadi Harus benar-benar Fokus Nah beginilah Gak adanya Kita harus benar-benar Fokus Kalau tidak ingin Terpeleset Atau terjatu Dan disini Kebanyakan Ladang Ladang Sehingga Banyak sekali Para petani Menanam Kayu sengon Sehingga Jalannya juga Sedikit rusak Karena Banyak Truk Yang Lalu-lalang Mengangkut Kayu-kayu Sengon Jadi Sementara Kita fokus Ke Jalan Dulu Takut Terpeleset Darim Sementara Ter deshalb 있�нев tendon Sementara Ap постang Tidak Sementara Alma Sementara Sementara Tidak Sementara Tang Sementara Sementara kalau pemandangannya Alhamdulillah sangat bagus sekali karena saat ini jalannya jadi kita fokus ke jalan dulu nah ini kita harus kenar-kenar fokus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SDN panggung SDN tusun panggung nah ini jalan Magadam tapi jalannya agak lumayan di depan itu sudah tampak gedung SDN kita menuju ke kantornya Bapak Ibu Guru izin untuk pelaksanaan bias nah kita sekarang berada di SDN Sukorjongmat tempatnya di tempatnya di tusun panggung inilah keadaan fisik SDN Sukorjongpat nah ini Bapak Ibu Kurunya ini petugas naik ke sekitar kebetulan yang dua orang dari promkes sedang memberikan penyuruhan BHPS di kelas nah ini pelaksanaan imunisasi yang dilaksanakan oleh bidan dan perawat sebelah selesai pelaksanaan bias kita kembali lagi ke ruang puluh kita foto bersama di papan nama SDN Sukorjong 4 nah kita lanjutkan adaranya di posyandu dusun panggung kebetulan posyandunya sudah selesai dilaksanakan ini kita sharing-sharing sama kadernya jadi yang berbaju batik kuning itulah kader desa panggung nah ini nah kuasak itah nah kuasak itah hmm nah kuasak itah nah kuasak itah nah kuasak itah Nah perjalanan kita lanjutkan ke dusun katesan ke atas Inilah petugas nages kita yang handal menuju ke dusun berikutnya Kita ikuti bersama-sama perjalanan mereka Mohon maaf kameranya juga agak bergoyang karena ya kondisi jalannya seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berbatu-batu Alhamdulillah petugas nages kita Sangat handal menaklukkan jalan-jalan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak mendung mudah-mudahan nanti pulangnya juga tidak kehujanan Nah ini sebagian sudah dipuffing Jadi dari via desa sementara jalan-jalan yang tanjakan yang agak sulit diusahakan dipuffing Nah sekarang sudah jalan-jalan yang agak sulit diusahakan dipuffing Terima kasih telah menonton! 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 jadi pos posyandu yang terakhir nah disinilah pos posyandu dusun katesan Alhamdulillah warga sudah siap menunggu petugas kesehatan dan disini dilaksanakan posyandu balita juga posyandu lansia walaupun jarak tempuhnya sangat jauh Alhamdulillah posyandunya baik balita maupun lansia berjalan dengan lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati